Lihatlah jarum-jarum suntik bekas ini, betapa mengerikan. Jarum-jarum suntik ini sangat berbahaya karena dapat menyebarkan berbagai macam virus penyakit. Limba jarum-jarum suntik ini biasanya dimusnahkan dengan cara dibuang dan dikubur di dalam tanah. Karena kedua cara tadi dinilai tidak praktis dan masih membahayakan, kini telah ada alat penghancur jarum suntik yang dibuat oleh LIPI, yaitu alat penghancur jarum suntik model PPF-0106EL. Melalui alat ini, jarum yang telah digunakan akan langsung dihancurkan dalam hitungan detik. Cara kerjanya pun sangat praktis, tinggal menyalakan mesin lalu memasukkan jarum. Hasilnya, jarum-jarum tersebut dilebur hingga menjadi serbuk yang steril. Alat ini menggunakan metode pembakaran di mana suhu yang digunakan di atas 1600 derajat Celcius. Jadi cara pemakainya segampang saja, jadi dokter sehabis nyuntik langsung jarumnya dimasukkan ke dalam alat ini dengan otomatis dia sudah akan terbakar dengan sendirinya. LIPI sendiri telah mengeluarkan dua model alat penghancur jarum suntik. Meski tujuan alat ini sama, namun cara kerjanya berbeda. Model yang satu ini menerapkan cara kerja seperti rautan dan menggunakan pedal kaki dalam proses penghancurannya. Pemakaian alat ini sangat diperlukan bagi praktisi medis. Selain mudah digunakan, limbah jarum dapat langsung dimusnahkan. Klinik ini contohnya. Klinik di kawasan Cibubur ini telah menggunakan alat penghancur jarum buatan LIPI sejak 4 bulan yang lalu. Limbah jarum suntik yang dihasilkan klinik Arta Sari perharinya sekitar 5 sampai 10 buah. Sebelum menggunakan alat penghancur jarum suntik, klinik ini harus mengumpulkan semua limbah jarum lalu dikirim ke rumah sakit yang memiliki insenerator. Namun dengan adanya alat buatan LIPI ini, setiap hari limbah jarum dapat langsung dimusnahkan. Setiap hari dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning yang bertanda infeksius, kemudian dihancurkan satu persatu dan itu harus dilakukan setiap hari. Itu mengurangi kontaminasi kontak darah yang tadinya ada dalam jarum suntik ke tubuh manusia. Dengan memberikan perhatian pada limbah jarum suntik, penyebaran virus melalui media jarum suntik dapat dicegah. Selain itu, memberikan pula dampak positif bagi lingkungan.